Guru Honorar Supriyani dituntut bebas atas tuduhan aniaya anak polisi Aibda WH. Guru Honorar Supriyani dituntut bebas jaksa penuntut umum, JPU, pada sidang lanjutan kasus tuduhan aniaya anak polisi. Guru Supriyani dituntut bebas pada sidang Senin, 11 November 2024, pukul 9 Wita di Pengadilan Negeri Ando Olo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JPU. Kedua, lanjut JPU, membebaskan Supriyani dari dakwaan ke-1 melanggar Pasal 80 Ayat 1 Junto Pasal 186 Huruf Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jaksa penuntut umum, JPU, akan membacakan tuntutan hukuman atas kasus Supriyani, Senin, 11 November 2024. Kasus Guru Supriyani yang dituding pukul anak Aibda WH hingga saat ini memang menjadi sorotan beberapa pihak. Tak hanya di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kasusnya viral hingga menjadi pembahasan tingkat nasional. Banyak yang terlibat dalam kasus Guru Supriyani ini, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris, hingga Kanit Reskrim Polsek Baito. Selain dua orang polisi, Kejaksaan juga memeriksa pihak internalnya. Bahkan Kasipidum kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya untuk pemeriksaan. Selain Kasipidum, tiga Jaksa lainnya ikut diperiksa Kejati Sultra dan Kejaksaan Agung. Meski beberapa oknum kepolisian dan Jaksa sudah menjalani pemeriksaan etik, namun kasus ini tetap berjalan di pengadilan. Pada Senin, 11 November 2024, besok, Jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan kepada Supriyani.